Ada sesuatu dalam hati saya itu yang gak bisa terima. Jadi mau dijelasin kayak bagaimanapun, sampai pas saya awal kuliah itu ikut Bible Study, dan yang membimbing kelompok Bible Study saya itu kepala kerohanian universitas. Kami diskusi, beliau alih teologi, mau saya dijelasin kayak gimana pun itu gak bisa terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim. Pada siang hari ini, defiktus suasana yang santai bersama Ustadz Pembaharu. Ustadz Kainama. Dan pada siang hari ini keada tangan tamu seorang mu'alaf yang memang dulu beliau menghubungi kami. Udah lama mbak ya menghubungi saya ya. Udah lama banget sekali. Dan saya waktu itu memang anu mbak apa mohon maaf. Masuk ya. Terus habis itu banyak sekali yang masuk minta tolong, minta tolong. Saya sampai lupa tidak memasukkan notes. Notes-nya mbak Aurel ke dalam catatan yang harus segera dikerjakan. Sehingga mbak Aurel akhirnya berapa hampir setahun ya. Setahun akhirnya menghubungi saya kembali. Dan alhamdulillah langsung kami follow up. Mbak Aurel ini adalah calon dokter dan sekolah di kedokteran. Nanti beliau akan cerita semuanya. Beliau yang lalu itu setelah masuk Islam memang papanya sudah tidak menghiraukan lagi. Dari segi pembiayaan sekolah adiknya juga sedang kuliah di UI ya. Di UI. Sudah selesai. Sudah selesai alhamdulillah. Sudah selesai. Beliau bekerja keras dan beliau menjadi tulang punggung. Bekerja apapun menjadi seorang translator. Tapi tidak mampu untuk membayai kuliahnya. Mungkin bisa untuk adiknya ya. Tapi untuk kuliah sendiri beliau di kedokteran enggak mampu. SPP-nya nunggak-nunggak-nunggak terus. Kemarin total kebutuhan 22 juta ya. 11. 11? Yang 22 juta itu? Tadinya. Tadinya? Iya. Oh mbak cicit angsur-angsur ya. Angsur-angsur tapi alhamdulillah kurang 11 ya kemarinnya. Lebih ringan ya. Masya Allah. Berjuang sendiri. Masya Allah. Nah akhirnya kemarin yang lalu saya telepon minta tolong Ustaz Rizal tolong-tolong ini audio call group. Nah setelah itu Ustaz Rizal telepon-telpon kawan-kawan yang lain Alhamdulillah kemarin 11 juta teratasi ya. Iya alhamdulillah. Nah dengan mbak Aurel monggo diperkenalkan diri. Kuliah di mana? Semester berapa sekarang? Oh iya. Nama saya Aurelia sekarang usianya 23. Saya mahasiswa kedokteran di fakultas kedokteran Universitas Angkatan 2016. Jadi karena batas masa studi di Indonesia itu 7 tahun. Sekarang saya udah di semester terakhir banget. Kalau saya gak selesai semester ini drop out gitu. Kira-kira bisa selesai? Insya Allah bisa. Allah. Boleh diceritakan bagaimana dulu kisahnya kok bisa masuk Islam apa yang mendasarnya masuk Islam apakah ikut-ikutan atau bagaimana? Saya dulu dibesarkan di keluarga yang Kristen Papa sama Mama nikahnya Katolik tapi setelah seterusnya mereka tidak beribadah secara Katolik Mama masuk Kristen selama masa mudanya pindah-pindah gereja akhirnya merasa nyaman di Kristen Saksi Yehovah kalau mungkin sudah tahu Kristen Saksi Yehovah juga gak disukai sama Kristen yang lain sama orang Katolik karena mereka tidak percaya di tunggal bagi mereka Yesus itu bukan Tuhan jadi kami yang Saksi Yehovah itu tidak merayakan Natal Pasca dan pokoknya tidak seperti nasran yang mainstream begitu jadi that itself selama jadi Saksi Yehovah it's a challenge to be different gitu nah tahun 2014 2013 akhir ada musibah yang menimpa keluarga jadi mama saya adek harus pindah ke Jakarta it's not safe for us to stay in Surabaya anymore dan kita mulai hidup baru disini alasannya pindah ada masalah keluarga yang mendesak karena hukum jadi kita gak bisa stay di Surabaya lagi papa bagaimana papa bukan orang yang religius gak pernah bawa istri atau anak-anaknya untuk pergi ibadah dan waktu perkara itu terjadi kita akhirnya pisah gitu jadi papa di Surabaya mama sama anak-anak disini dan we start a new life gitu bilangnya tapi for some reason kami tuh gak kembali ke Saksi Yehovah jadi maksudnya kalau misalnya pindah kan kalau misalnya kayak kita orang Islam mungkin pindah pindah rumah atau apa carilah majelis taklim disitu dimana gitu kan nah kita juga harusnya mencari sidang kalau terkumpulan itu kan dibilangnya sidang tapi enggak kita gak lakukan itu nah sampai akhirnya tiba saatnya saya lulus SMA kuliah waktu itu karena saya lulus sekolahnya itu tamat 2 tahun lebih cepat jadi belum umur 16 saya udah selesai SMA saya ditawarkan beasiswa untuk ke China tapi saya gak ambil akhirnya setelah timbang-timbang ujian di masuk ya sudah saya pikirkan ini environment-nya Kristen ada ibadah gitu hari Jumat dan apa segala maybe dengan environment yang meng-support gitu ya mungkin spiritual growth gitu saya bisa mendekatkan diri ke ke Tuhan gitu tapi Tuhan yang saya tahu waktu itu kan ya Yehovah gitu ke Tuhannya orang Kristen tapi mama itu kan suka belajar gitu jadi ya malam-malam sometimes kita diskusi dan ada satu hal yang di dalam hati itu kita saksi Yehovah kan kayak Tauhid gitu Tuhan itu satu Yesus is not hisan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan Yesus is just his creation gitu tapi ya dengan kekurang ilmu mereka ya gitu gitu tapi kan karena kita waktu dari kecil sudah dikasih Bible study kenapa itu salah dan bagaimana kalau rasanya saya balik lagi ke gereja Kristen yang mainstream atau ke gereja Katolik ada sesuatu dalam hati saya yang tidak bisa terima gitu jadi mau dijelasin kayak bagaimanapun sampai pas saya awal kuliah itu ikut Bible study dan yang membimbing kelompok Bible study saya itu kepala kerohanian universitas kami diskusi beliau ahli teologi mau saya dijelasin kayak gimana pun itu gak bisa terima gitu Ustaz gitu nah tapi kalau misalnya saya masuk Islam kok rasanya hesitant gitu loh kayak di Serabaya kan keluarganya kalau gak Katolik Kristen and saat itu tuh kayak konsep Chinese Muslim itu ada kayak gitu loh rasanya kayak emang kalau aku masuk situ will I belong gitu karena sama ini ngerasa kayak dalam beribadah di agama tuh kita gak deket sama siapa-siapa mama selesai selesai ibadah gitu ya sudah langsung pulang gak ada apa gitu join apa pertemuan gitu membaur enggak gitu jadi ya mungkin karena ngerasa lonely gitu dalam journey spiritual itu but then interesting case tahun 2016 itu yang kasus Ahok Ahok yang apa namanya menggunakan itu surat Al Maida itu dengan maksudnya cara yang cara yang gak gak benar itu terus ada demonstration 411 apa segala itu malah jadi semangat gitu kayaknya I can to gitu kayaknya apalagi gitu yang mau ditunggu masuk aja gitu jadi Mami cari masjid di PSJ kan waktu kita rumayan dekat sana sepakat berarti dengan Mami juga iya sepakat iya jadi kayak saling kita saling support gitu adik adik enggak sampai sekarang belum dia oh adik belum masuk Islam belum masih Kristen apa dia dia mungkin bisa dibilang agnostik mungkin Ustadz karena percaya Tuhan tapi gak belum merasa kayak aku bisa belong to a certain religion gitu ya akhirnya cari masjid ya ketemunya di Al Hakim itu bersama anggota majelis taklimnya yang ibu-ibu dikenalkan ke Ustadz Felix Yau akhirnya beliau sempat mampir ke rumah kita diskusi sedikit dan yang paling berkesan itu Ustadz Felix bilang oke jadi kamu udah tahu bahwa ini kebenaran gitu apalagi yang kamu tunggu yaudah akhirnya November itu ya sudah mama tanya C kapan mau saya hadat ya secepatnya gitu terus yaudah akhirnya kadang kalau di saat-saat berat gitu loh Ustadz maksudnya kan orang Kristen itu ya pelayanan gereja lah apalah gitu but it's not as tough as muslims we have to pray five times a day dengan maksudnya kita berdoa juga enggak tinggal duduk berdoa gini kan harus uduh dulu terus ngambil karena find a place sholat gitu dengan segala gerakannya kadang mikir kayak sanggup enggak aku jalanin ya gitu loh kok misalnya aku janji aku sudah buat janji aku syahadat gitu kan kan Allah yang mendengar maksudnya jangan sampai aku tuh buat janji yang aku enggak bisa tepati gitu jadi ya apa ya setelah masuk awal-awalnya ya oke gitu semangat tapi kan kadang orang ada ups and downs nya gitu saya lupa tidak ngabari kalau mama sebaiknya ikut juga kesini lupa saya tidak ngabari I'll find on another day oke kemudian sebelumnya kira-kira secara pemikiran 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 apa yang mendasari poin yang paling penting yang ditemukan sehingga Mbak Aurel masuk Islam ya Islam is the way ya poin apa kira-kira Islam itu ya kebenaran sesungguhnya itu di Islam gimana ya bilangnya tauhid gitu tauhid dan all the explanation make sense in Islam kekurangan-kekurangan yang enggak ada di saksi Yofa itu kan Islam turun untuk menyempurnakan jadi kalau memang ini sudah jalannya yang paling benar Mbak Aurel merasa ada penyesalan masuk Islam setelah itu aduh menyesal aku masuk Islam gitu mungkin karena dari awalnya sudah di warning sama orang-orang bahwa apa ya apapun jalan yang kita tempuh dalam hal apapun itu pasti akan ada kesukaran-kesukarannya gitu jadi mungkin in my case tahun 2016 aku masuknya fakultas kedokteran Kristen berharapnya bisa mendekat sama Tuhan Tuhan Yesus gitu eh malah kesulitan finansial saya enggak bisa daftar beasiswa di kampus ada 5-6 kali apply tapi enggak pernah masuk akhirnya setelah berapa lama dengar dari teman-teman bisik-bisik it's because I'm a Muslim karena dari satu keluarga eh maksudnya mami saya sama adek kan 2016 berarti saya umur 17 kan pergi rekam KTP langsung diganti itunya Islam foto pakai kerudung jadi kan kalau nyetor berkas BSI sepulang langsung kelihatan kan ya sudah jadi kalau kita pikir-pikir apa harusnya KTP-nya tetap Kristen aja yang memanfaatkan gitu loh kan status kan biar dapat beasiswa tapi enggak lah jangan begitu untuk apa Tuhan pasti Allah pasti buka jalan gitu mau cepat kek lambat kek mau dari mana gitu pasti ada jalannya 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 terima kasih Terima kasih.